Pembesar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyatakan bus Putra Fajar yang alami kecelakaan di kawasan Ciater Subang tidak ada uji kendaraannya. Sementara Kedisub Kabupaten Wonogiri menyatakan kendaraan tersebut sudah melakukan uji KIR pada Juni 2023. Namun pada Oktober 2023 bus dilepas jual di luar Wonogiri sehingga bukan keunangan mereka lagi. Kendaraan ini tidak berizin dan tidak ada uji kendaraannya. Secara kelaian, Yudit itu sudah ada uji KIR-nya, Mas. Uji KIR-nya pada bulan Juni 2023, karena itu sudah dilengkapi dengan uji KIR, berarti itu lain jalan. Nah, kemudian dalam perkembangannya, pada informasi yang berkembang, itu memang ada tanggal bulan Oktober 2023, memang kendaraan itu kan sudah dilepas ke di luar Wonogiri. Nah, kemudian setelah dilepas itu kami juga tidak mengetahui. Artinya, karena pihak penjual pun juga tidak pernah beritahu atau laporan kepada kita. Yang kedua, tentang uji kendaraan. Uji kendaraan itu adalah ada di tingkat dua kabupaten maupun kota yang melakukan uji. Dan database tentang kendaraan-kendaraan yang wajib uji itu ada di Dinas Perhubungan Kabupaten-Kota. Dan dengan database itulah bisa mengontrol bahwa mana kendaraan yang sudah wajib ujinya sudah mati, sehingga bisa dilakukan suatu komunikasi untuk tidak melakukan operasional. Star pertama di sini, AKDP itu sudah layak uji-ukir gitu. Nah, pada saat dilepas pun, saat itu kan itu masih koridor masa uji. Jadi, itu sesuai dengan uji kendaraan dan sebagainya. Pengawasan-pengawasan terhadap kendaraan-kendaraan ini, itu salah satunya kami sudah bekerja sama dengan Menteri Pariwisata, yaitu pemeriksaan menempatkan petugas di lokasi-lokasi wisata untuk mengecek tentang kelaikan kendaraan bis. Apabila ditemukan kendaraan yang tidak laik, maka petugas-petugas pemeriksa dari Dinas Perhubungan itu memberikan laporan kepada polisi yang terdekat maupun Dinas Perhubungan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Kalau pertama, harapan kami dari biaya pemilih ya, para pemilih bis siapapun, bis pariwisata, bis apapun yang berkaitan menurutmu, ya monggolah untuk pengusaha itu juga bertanggung jawab berhadap kesehatan dari kendaraan masing-masing, kelaikan dari kendaraan masing-masing, itu harus juga dirutin secara periodik. Minimal, kalau kami kan harus cek 6 bulan sekali, mas. Tapi kalau pemilih ya seharusnya mau ngesilakan, sesering mungkin, untuk mengetahui sedini mungkin. Pasca kecelakaian maut pus rombongan pelajar SMK Lingga Kencana Depok, pemerintah kota Depok memperketat izin kegiatan staditur dan acara perpisahan pelajar. Namun Pemkot Depok tidak melarang sekolah mengadakan staditur ke luar kota. Sementara sejumlah orang tua mengakui biaya kegiatan sekolah dan staditur kerap kali memberatkan orang tua. Kecelakan maut bis trans putra Fajar yang membawa rombongan staditur pelajar SMK Lingga Kencana Depok membuat pemerintah kota Depok memperketat izin kegiatan staditur dan perpisahan pelajar. Namun pemerintah kota Depok belum menerbitkan larangan sekolah di kota Depok untuk melakukan staditur ke luar kota. Sebagai tindakan pencegahan, pemerintah kota Depok membentuk tim khusus dari Dinas Perhubungan Kota Depok untuk memeriksa kelayakan bis staditur ataupun perpisahan yang akan digunakan sekolah. Tapi yang lebih penting adalah keselamatan dari siswa itu. Gimana membuat selamat? Supaya bahwa pemilik bus itu pertama punya izin, kedua kelayakan dari bus yang akan beroperasional. Gimana layak? Uji layak, peer-nya harus hidup. Kedua, sebelum berangkat, kami dari Dinas Perhubungan siap ngecek dari bus yang disewa oleh pihak sekolah. Namun ternyata cara sekolah seperti staditur tidak sepenuhnya disetujui orang tua murid. Sebagian orang tua mengeluhkan biaya staditurnya memberatkan, meski sebagian lainnya mengakui banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Terus terang saya nggak setuju banget ya dengan staditur itu, karena ngerugiin banget deh. Apalagi kalau udah kejadian kayak begini kan, kalau bisa sih pemerintah tuh bisa diwancani supaya jangan diadain staditur. Soal begini, kita yang ikut staditur, ikut nggak ikut kita mesti bayar. Sedangkan nggak semua orang tua tuh punya uang kan, saya nggak setuju dengan staditur. Wajib, nggak wajib itu tergantung dari sekolahnya. Jadi ada, kalau di sini ya, di 2016 itu memang, kalau ada kegiatan, kegiatan itu nggak diwajibkan. Jadi kita juga, apa ya namanya, tergantung dari orang tuanya juga. Dia nggak tahu harus pergi kemana, kayak tempat-tempat bersejarah, itu kan kebanyakan mereka nggak tahu. Emang betul mereka bisa lihat di Youtube, di Google, tapi itu nggak secara langsung. Kalau di situ kan mereka bisa lebih merasakan, ini yang pertama dari segi positifnya. Cuma juga kita harus melihat dari segi negatifnya, itu dari Dewan Guru, itu harus benar-benar mempersiapkan dari segi keuangannya, segi keamanan, karena yang kita bawa ini kan anak-anak sekolah. Kegiatan sekolah, terutama staditur keluar kota menjadi sorotan pasca kecelakaan bis para wisata Putra Fajar yang menewaskan 11 orang di Ciatar Subang, Jawa Barat. Bis membawa romongan staditur pelajar SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat. Tim Liputan E-News melaporkan. Pemirsa mulai akhir Juni 2025, kelas BPJS Kesehatan akan dihapuskan. Pemerintah akan menerapkan rawat inap standar atau KRIS. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena adanya potensi masalah yang ditimbulkan. Menkes Budi Gunadi Sadikin pun memberi tanggapan terkait penghapusan sistem kelas BPJS tersebut. Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan terbaru terkait jaminan kesehatan. Penerapan fasilitas ruang perawatan dan pelayanan rawat inap standar dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025. Sementara untuk iuran BPJS akan berubah mulai 1 Juli 2025. Menkes akan mengevaluasi fasilitas ruang perawatan rumah sakit berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan, Dewan Jepunan Sosial Nasional, dan Kementerian Keuangan. Peserta BPJS Kesehatan nantinya akan mendapat kriteria sama untuk fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap KRIS. Di antaranya luas kamar memadai, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, dan kelengkapan tempat tidur. Namun ada beberapa potensi masalah yang akan timbul dari KRIS. Saat ini saja dengan ruang perawatan diabdikan untuk kelas 1, 2, dan 3 untuk pasien CKN masih terjadi kesulitan. Dengan penerapan KRIS, akses peserta CKN pada ruang perawatan akan semakin terbatas. Iuran peserta mandiri atau peserta bukan penerima upah akan menjadi satu tarif. Mereka yang sebelumnya mendapat kelas 1 dan 2, iurannya bisa lebih rendah. Hal ini dapat menimbulkan penurunan penerimaan iuran BPJS Kesehatan. Sementara mereka yang berada di kelas 3 berpotensi iurannya naik. Dalam format sebelumnya, peserta penerima upah atau PPU mendapat kelas 1 dan 2, yakni dengan ruang perawatan yang diterima 2 sampai 3 tempat tidur dalam satu ruangan. Namun dengan penerapan KRIS, para PPU dari BPJS Kesehatan berpotensi mendapat 4 tempat tidur dalam satu ruangan. Berbeda dengan rumah sakit pemerintah yang mendapat dukungan alokasi APBN atau APBD, rumah sakit swasta akan kesulitan modal untuk merenovasi ruang perawatan sesuai kriteria KRIS. Sementara itu didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Presiden Jokowi meninjau rumah sakit umum daerah Kabupaten Konaweslos di Tenggaran pada selasa pagi. Dalam kesempatan itu, Menkes menyebut bahwa wacana tersebut bukan untuk menghapus program kelas BPJS Kesehatan, namun untuk disederhanakan dan mengangkat kualitas standar layanan. Data Kemenkes saat ini sudah ada 10 rumah sakit yang telah melakukan ujoba penerapan KRIS. Dari Kabupaten Konawes, Losi Tenggara, Feb. Notame, Inews melaporkan. Pemirsa Dewan Pers menolak revisi rancangan Undang-Undang Penjiaran karena dinilai tidak mencerminkan pembunuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapat informasi. Terlebih, sejumlah pasal dinilai kontroversial, terutama tentang larangan jurnalistik investigasi. Rebisi Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyerahan oleh DPR RI menuai pro dan kontra. Sejumlah kalangan, terutama organisasi pers, menyoroti sejumlah pasal yang dianggap justru mengancam kemerdekaan pers. Salah satunya Dewan Pers yang menolak revisi Undang-Undang Penjiaran tersebut. Kenapa kemudian kita menolak draft ini? Yang pertama adalah ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif. Ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada di dalam Undang-Undang 40 Pasal 4. Terlebih, sejumlah pasal yang tertentu menuai kontroversi. Di antaranya pasal 50B ayat 2 huruf C yang melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi di televisi. Pasal ini menimbulkan kebingungan mengingat karya jurnalistik investigasi yang mematuhi kode etik justru bertujuan untuk kepentingan publik. Tanya itu pasal 8A huruf Q dan pasal 42 ayat 2 yang menetapkan penyelesaian sengketa terkait kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Di mana pasal ini justru bertentangan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang menetapkan Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sementara menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menuturkan pihaknya bersama Komisi 1 DPR akan melakukan konsultasi yang mengenai pembahasan revisi Undang-Undang penyiaran dengan melibatkan masukan dari berbagai pihak. Ya mungkin kita akan konsultasi dengan kawan-kawan bagaimana caranya supaya semua bisa berjalan dengan baik gitu loh haknya tetap jalan tapi impactnya juga kemudian bisa diminimalisir. Diharapkan pihak-pihak terkait terutama DPR bisa lebih cermat dan mengkaji ulang pasal-pasal kontroversial dalam draft revisi Undang-Undang penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Karena kebebasan pers merupakan pilar penting dalam berdemokrasi. Tim BNN News melaporkan. Pemirsa seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara terobos barisan pengamanan Presiden Joko Widodo saat sesi wawancara bersama awak media usai melakukan kunjungan di rumah sakit daerah Kabupaten Konawe. Mas Pampres yang melihat peristiwa tersebut langsung mengamankan ASN tersebut ke sebuah ruangan. Inilah video yang viral di media sosial. Ketik-ketik pas Pampres mengamankan seorang ASN yang menggeruduk Presiden Joko Widodo saat sedang melakukan sesi wawancara bersama awak media di depan rumah sakit umum daerah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dalam video tersebut terlihat seorang ASN tiba-tiba masuk dalam barisan yang membuat Presiden terkejut. Pas Pampres yang berada di lokasi langsung mengamankan pria tersebut ke sebuah ruangan. Pria yang nekat menerobos pengamanan Presiden itu diketahui bernama Mahyudin, warga Kecamatan Lambuya Kabupaten Konawe. Dia nekat menerobos barisan untuk menyampaikan pelukesahnya yang sejak 7 tahun lamanya tak mendapatkan gaji dari pemerintah. Mahyudin berharap Presiden dapat menyelesaikan permasalahan yang telah 7 tahun dialaminya. Saya adalah ASN Kabupaten Konawe yang terangkat di jalur Sekdes tahun 2010. Jadi sejak saat itu saya mendapatkan gaji atau dibayarkan gaji oleh negara terkait dengan perkembangan waktu di tahun 2018 itu tiba-tiba gaji saya dihentikan atau NIP saya dibekukan kepada Presiden Republik Indonesia khususnya Pak Joko Widodo perkara ini permasalahan ini bisa diselesaikan sampai saya bisa puas. Sementara itu kedatangan Presiden Jokowi ke Rumah Sakit Daerah Kabupaten Konawe untuk melihat kondisi peralatan fasilitas dan sumber daya manusia apakah sudah sesuai dengan kriteria yang berlaku. Usai dari RSUD Konawe Presiden kemudian melanjutkan kunjungan kerja di Kecamatan Uepai Konawe untuk melakukan peresmian Bendungan Ameroro. Dari Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara Feblono Tameng melaporkan. Presiden Jokowi Dodo mengunjungi Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Presiden memberikan bantuan berupa modal kerja bagi pedagang di Pasar Lainoraha Kabupaten Muna. Keluarga juga dijanjikan mendapatkan batuan sosial beras 10 kg hingga Desember mendatang. Masyarakat menyambut antusias kedatangan Presiden Jokowi Dodo di Pasar Lainoraha Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Tak hanya menyapa pengunjung dan para pedagang Presiden Jokowi juga berbelanja di pasar tersebut. Presiden berinteraksi dengan para pedagang menanyakan harga hingga memberikan bantuan modal kerja bagi mereka. Dalam kesempatan ini Presiden Jokowi didampingi jajaran Menteri, Panglima TNI serta Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara dan pelaksana tugas Bupati Muna. Di hari yang sama Presiden Jokowi juga mengunjungi kompleks pergudangan Bulog Lain D di Kabupaten Muna. Presiden memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan nasional. Dalam kesempatan ini Presiden juga menyinggung penyaluran bantuan cadangan pangan kepada keluarga penerima manfaat. Presiden Jokowi memastikan distribusi beras 10 kg per keluarga akan terus berlanjut hingga Juni. Beras yang 10 kg sudah diterima. Bulan yang lalu sudah diterima. Bulan depan mau nyerima lagi. yang bulan depan tidak mau terima lagi tunjuk jari. Semua ingin ya. Jadi yang 10 kg ini akan diteruskan sampai Juni. Akan kita lihat kalau nanti APBN itu ada ruang anggaranya akan diteruskan sampai Desember. Presiden juga menjelaskan inisiatif pemberian beras merupakan respons terhadap kenaikan harga beras yang terjadi akibat inflasi pangan global. Namun di sisi lain masyarakat lebih membutuhkan stabilisasi harga pangan termasuk beras diantaranya melalui kebijakan mekanisme pengendalian harga. Pemirsa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko merespon rencana Parlemen untuk melakukan revisi Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kepenterian Negara. Bila nantinya revisi dibahas dipastikan bukan untuk akomodasi jumlah menteri melainkan agar kinerja kabinet lebih maksimal. Pada kabinet periode 2024-2029 diperkirakan jumlah kementerian akan bertambah dari 35 menjadi 40. Revisi Undang-Undang Kementerian bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri dalam jumlah tertentu. Tetapi kemudian mungkin untuk mengakomodasi kepentingan kebutuhan nomor kelatur dan juga bagaimana mengoptimalkan memaksimalkan memaksimalkan kerja-kerja kabinet di masa depan. Cuma pada saat ini hal tersebut belum pernah dibahas di tempatnya Pak Prabowo. Pemirsa Liga Futsal Profesional Putri 2024 pekan ketiga digelar di gedung olahraga tegal selatan kota tegal cawa tengah. Dalam laga perdana Kebumen United berhasil mengalahkan Miss Putri bersatu FC dengan skor 1-0. Kebumen United tampil mendominasi saat berhadapan dengan tim MS Putri bersatu dalam laga lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2024 di kota Tegal Jawa Tengah. Strategi umpat pendek yang cepat berhasil diterapkan dengan gol pada menit ke-15. Skor 1-0 ini bertahan hingga pertandingan berakhir. Sedangkan pada pertandingan kedua Minuang Angels bermain apik sejak awal babak pertama dan tampil percaya diri sehingga bisa menekan lawan. Hasilnya Minuang Angels dapat memungkam Alive FC dengan skor 2-0. Kekalahan atas kebumen United pada hari pertama tidak membuat tim MS Putri bersatu patah semangat. Pada pertandingan hari kedua tim MS Putri bersatu tanggerang bangkit dan berhasil meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas selain FC Lubuk Linggal. Alhamdulillah hari ini kita bisa bangkit dari kekalahan kemarin finishing juga sedikit ada perbaikan ke depannya mungkin kita masih layakkan finishing lagi untuk latihan di lini depan agar kita bisa mencetak boling. serangan 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 pada pertandingan lainnya muara NU United menang tipis dengan skor 3-2 atas Minuang Angels dari Tegal Jawa Tengah Unibar I News melaporkan. Pemirsa Menparek Raff Sandiaga Uno mengadakan nonton bareng film karya anak bangsa di bioskop ternama di Jakarta memenini sebagai bentuk dukungan terhadap industri perfilman Indonesia. Menparek Raff Sandiaga Uno beserta jajaran Kemenparek Raff menggelar nonton bareng film yang diadopsi dari cerita novel bestseller karya Ika Natasa. Menparek Raff optimis karya sineas Indonesia kini sudah mampu bersaing di kancah internasional. Film-film Indonesia sudah layak untuk mendunia dan mudah-mudahan backdropnya ke depan bisa juga menghadirkan cerita-cerita di kota-kota Indonesia yang lain jadi menginspirasi film-maker untuk mengupas sisi-sisi arsitektur dari sebuah kota. Kebangkitan film Indonesia diharapkan dapat memberikan stimulus industri ekonomi kreatif tanah air. Dari Jakarta, Paki Satrio Ainyus melaporkan. Pemirsa Kementerian Agama melalui kantor kesehatan haji Indonesia di Madinah menyiapkan 62 ton obat-obatan untuk jamaah calon haji Indonesia. Pengadaan 62 ton obat-obatan untuk jamaah calon haji Indonesia didatangkan dari tanah air. Kebutuhan obat-obatan tersebut telah memperhitungkan pola penyakit dan jumlah kebutuhan obat yang diperlukan. Stok 62 ton obat yakni berasal dari stok tahun 2023 hingga kebutuhan tahun 2025 mendatang. Selain obat-obatan, KKHI juga menyediakan ruang unit gawat darurat, ruang rawat inap hingga ruang khusus psikiatri bagi jamaah calon haji Indonesia yang membutuhkan. Obat semuanya dari tanah air. Baik itu obat yang sifatnya umum maupun yang untuk pasien-pasien psikiatri. Semuanya dari tanah air. Untuk semua penyakit? Semua penyakit. Jadi kita pengadaan obat itu sudah memperhitungkan pola penyakit sama jumlah kebutuhan obat yang diperlukan. Dan itu sudah mengikuti analisa paritu namanya. Jadi ada fan namanya, ada kebutuhan obat yang sifatnya vital, ada esensial dan non. Memanfaatkan waktu sambil menunggu jadwal penerbakan ke tanah suci, sejumlah calon haji memperbaiki tasnya di haji, di asrama haji Bekasi, Jawa Barat. Para calon haji mengkhawatirkan kondisi tasnya yang rentan putus. Sejumlah calon haji yang sedang menunggu keberangkatan ke tanah suci mendatangi stand yang menyediakan jasa perbaikan tas di asrama haji Bekasi, Jawa Barat. Para perajin dengan cepat akan memperbaiki tas milik para calon haji karena rawan putus. Tas para calon haji biasanya digunakan untuk menyimpan paspor. Untuk biaya memperbaiki tas relatif terjangkau hanya 60 ribu rupiah. Tangis seharu mengiringi keberangkatan para calon haji asal Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Para calon haji segera masuk ke asrama haji Donohudan Solo untuk segera diberangkatkan ke tanah suci. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Kebumen melaporkan. Pelaku modus ganjal ATM tertangkap warga saat beraksi. Dua orang pelaku dipergoki beraksi di gerai ATM yang sama di Duran Sawit, Jakarta Tibur. Seorang pelaku tertangkap dan langsung menjadi bulan pulanan masa. Pelaku kejahatan bermodus ganjal ATM meringkuk tak berdaya dikepung ratusan orang. Warga mengikat kedua tangan dan kakinya dengan lakban agar tidak melarikan diri. Pelaku ditangkap tengah beraksi di sebuah gerai ATM di Jalan Dermagaraya, Klenda Duren Sawit, Jakarta Timur. Bermula dari kecurigaan petugas keamanan terhadap gerak gerik pelaku. Terlebih, pelaku ganjal ATM sudah tiga kali beraksi di gerai ATM yang sama dalam tiga hari terakhir. Atpam bersama warga langsung mengerbek pelaku. pelaku yang tertangkap menjadi bulan-bulanan masa. namun seorang pelaku lain melarikan diri dengan sepeda motor. Petugas Polsek Duren Sawit kemudian datang mengamankan pelaku. Modus para pelaku memasang alat pengait plat besi untuk mengganjal uang yang keluar dari mesin ATM. Saat nasabah meninggalkan gerai ATM karena merasa uang tidak keluar, saat itulah pelaku beraksi mengambil uang korban yang tertahan. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. selamat menikmati. Terima kasih.